bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya kembali lagi kita di tutorial millennial youtube channel dan pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin gimana cara memilih kurir di tokopedia mari langsung saja kita pergi ke aplikasi tokopedia selanjutnya cari produk salah satu produk ya misalnya produk ini atau produk makanan kita scroll ke bawah dan untuk memilih kurir teman-teman harus membaca dulu teman-teman membaca ini di bagian kurirnya ada jadi untuk estimasi ongkirnya bisa membaca kurir yang ada tersedia disini ada reguler 2-4 hari si cepat reg 24.000 jnre reg 24 tinja express 6.000 jadi teman-teman disini ya untuk membaca atau memilih kurir di tokopedia selanjutnya ada lagi untuk memilih kurir juga ada disini nah scroll ke bawah dan disini juga ada kurir kurirnya disini ada banyak pilihannya ya tergantung tokonya kadang ada yang menyediakan jasa kurir sedikit ada yang banyak juga ada next day saya isi cepat 16.000 jne 24 reguler 2-4 secepat jnt jnre reg tiki kargo pokonya juga kamu bebas memilih kurir yang mana aja yang tersedia di bagian tokonya harganya juga beda-beda dan untuk memilih kurir pada saat berbelanja produk disini tinggal klik aja beli langsung atau masukkan ke keranjang dahulu ya selanjutnya klik aja lihat keranjang di bagian di bagian ini ya lihat keranjang setelah itu teman-teman klik aja jumlahnya dulu atau tulis catatan untuk barang ini opsional bisa pakai catatan atau enggak juga terserah lalu disini makin hemat pakai promo juga bisa selanjutnya klik aja beli dan untuk memilih kurir disini ada pilih pengiriman kita pilih pengiriman ya teman-teman nah disini juga ada next day regular kargo ada juga harga-harganya dan itulah cara untuk memilih kurir di tokopedia semoga informasi ini menambah pengetahuan kamu dan jika dirasa video ini bermanfaat mari support kami untuk tetap terus berkarya dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti link facebook, whatsapp, instagram, dan lain sebagainya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh